Intro Halo Magenta, selamat datang di channel Magenta Automotive Enak muda kadang gengsi untuk memakai mobil bekas Padahal banyak lho mobil bekas dengan tahun muda Dan desain yang masih lumayan modern Yang penting tak ketinggalan jaman lah Apalagi jika mau memodifikasi sedikit-sedikit Wah yakin lah mobil kamu jadi yang paling terbaik Lalu mobil apa saja sih yang meskipun bekas Tapi masih cocok untuk anak muda Simak video ini sampai selesai dan temukan jawabannya Inilah dia, harga Enkor 5 mobil bekas murah terkece Yang wajib anak muda miliki di akhir tahun Versi dari Magenta Automotive Intro Honda Jazz Yang pertama ada adalah Honda Jazz Mobil ini pernah menjadi favorit rakyat Indonesia Bahkan mungkin sampai sekarang Hatchback garapan pabrikan hasil negeri samurai ini Memang hadir dengan pembaruan yang cukup memikat Terutama pada sektor eksteriornya Baik pada tipe RS maupun tipe S nya Gubahan baru tersebut Magenters Nampak jelas pada setiap sisi bodi luarnya Dimana untuk Honda Jazz tipe RS sendiri Terlihat desain bumper baru bergaris tegas Dan dilengkapi dengan air intake pada bumper depan Yang memiliki ukuran lebih besar Sehingga membuatnya tampak lebih agresif dan sporty Tak hanya itu saja Grill depan pada Honda Jazz terbaru ini pun Juga dibuat lebih fresh Dengan mengusung konsep intake trapzoidal Shape yang juga disematkan Pula fog lamp Yang siap berkolaborasi dengan headlamp di RL LED Yang didesain menyipit tajam Bahkan pada bagian bawah bumper Belakang Honda Jazz terbaru tersebut Dibuat memiliki sebuah diffuser Yang membuatnya terlihat lebih agresif Selain itu tak ketinggalan juga nih Stop lamp LED Yang melengkapi kemewahan Yang ditampilkan dari sisi eksteriornya Untuk sektor performa nih Sebenarnya semua tipe New Jazz Dibekali oleh basis mesin yang sama Yakni mesin 1,5 liter SOHC silinder segaris 16 katub IVT AC Plus DBW Dengan suplai bahan bakar PGM FI Yang sanggup menghadirkan performa impresif Dan juga bertenaga Basis mesin pada Honda Jazz sendiri Performanya sudah sangat teruji nih Karena mobil ini sudah sering turun Di lintasan balap Ataupun selelum Power yang dihadirkan Mesin pada New Jazz sendiri Sudah sangat mumpuni Dengan sanggup memuntahkan tenaga maksimal Sebesar 88 KW Atau 120 PS Per 6.600 RPM Dan torsi maksimalnya 14,8 KGM Atau 145 NM Pada 4.800 RPM Jika menilik Spesifikasi Honda Jazz Pada ruang dapur pacunya Tak salah jika mobil ini mendapat predikat Sebagai salah satu mobil paling bertenaga di kelasnya Nah sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Suzuki Swift Selanjutnya magian terus ada juga nih Mobil yang sangat cocok untuk anak muda dari Suzuki Ketika Indonesia sedang dilanda demam hatchback pada 2005 silam Suzuki Indonesia lewat PT Indomobil Niaga Internasional pun turut meramaikan persaingan di segmen hatchback nasional Kala itu Honda lebih dulu mencuri perhatian lewat varian hatchback generasi pertama Honda Yaitu Honda Jazz Lalu dicusul oleh Toyota yang meluncurkan Toyota Yaris Nah pada November 2005 lahirlah Suzuki Swift Yang merupakan jagoan Suzuki di segmen hatchback tanah air Ketika pertama kali muncul Suzuki Swift Memang menampilkan konsep yang cukup berbeda dari varian hatchback lainnya Jika Honda Jazz generasi pertama tampil dengan nuansa elegan minimalis Lalu Toyota Yaris mengusung konsep sporty hatchback Maka Suzuki Swift pun seperti berkiblat pada gaya city car Eropa dan Amerika Selain tampang yang pastinya cool abis Swift tersebut juga dibekali dengan mesin yang kini Juga semakin bertenaga Untuk Swift tipe G8 dan GS Suzuki mengusung mesin DOHC VVT 1400cc Sementara untuk Suzuki Swift Sport ditenagai oleh mesin seri M16A berkapasitas 1600cc Tak hanya mesin yang tangguh saja loh Generasi baru Swift pun juga mengusung konsep desain interior yang cukup mewah Kemudian untuk fitur keselamatan dan keamanannya pun Kini all new Suzuki Swift juga hadir dengan teknologi yang lebih lengkap Seperti contohnya dual SRS airbag side impact beam Serta pengereman berteknologi ABS plus ABD Kombinasi mesinnya pun cukup bertenaga Interior mewah dan fitur lengkap ini pastinya akan memanjakan kamu semua Lalu tertarikkah membelinya? Nissan March Untuk anak muda yang fashionable tentu saja tak ada pilihan mobil bekas yang lebih tepat dari Nissan March Pada sektor tampilan terluar, sitikar besutan Nissan ini pun mengusung konsep desain fashionable smart Dimana pada versi terbarunya ini, sisi eksteriornya pun tampak lebih stylish dan unik Tampaknya konsep fashionable smart yang diusung pada sektor tampilan eksterior dari spesifikasi Nissan March terbaru ini Memang menyuguhkan tampilan desain yang begitu fashionable, modern, dan cocok Dengan selera anak muda masa kini Menarik sekali bukan? Yang tak kalah penting magenters yaitu pada sektor permesinannya Dimana pada bagian ruang pacu Dari spesifikasi Nissan March tetap akan mengusung dua varian mesin seperti pada generasi sebelumnya Tidak diubahnya sektor mesin ini oleh Nissan Karena mesin yang diusung pada mobil ini terbilang cukup tangguh Pada varian 1,2 liter akan mengandalkan tipe mesin HR12DA Dengan capaian power maksimal 76 PS Setiap putaran 6.000 RPM dan mampu mencapai torsi maksimal 10,6 KGM Pada putaran 4.000 RPM Meski kedua mesin dari Nissan March tersebut mengeluarkan tenaga yang besar Pemakaian bahan bakar pada kedua tipe ini terbilang irit dan ramah terhadap BBM Walaupun dipacu hingga kecepatan yang cukup tinggi Sifrolet Spark Mobil mengil ini memang hadir ya dengan desain yang baru lebih aerodinamis Untuk memberikan kesan yang lebih elegan dan mewah Sehingga mampu memikat para calon konsumennya Hal ini pun bisa dilihat dari sisi depan Dimana tampak headlamp yang didesain berbeda dari generasi sebelumnya Yaitu dengan bentuk yang tampak lebih menyipit bagaikan mata tajam yang memandang Tak hanya itu saja loh magenters Sifrolet Spark ini pun juga akan dibekali dengan proyektor headlamp dan LED daytime running light Serta desain single arc rough line yang memberikan kesan sporty dan dinamis Selain itu juga dual port grillnya tampak lebih besar Lengkap dengan fog lamp yang tersematkan pada bagian samping kanan kiri Yang semakin memberikan tampilan dari Sifrolet Spark menjadi begitu mewah dan elegan Maka bisa disimpulkan bahwa spesifikasi Sifrolet Spark pada bagian eksteriornya Memang menyuguhkan tampilan yang begitu mewah dan juga memukau Selain memiliki keunggulan dalam spesifikasi Spesifikasi Sifrolet Spark ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur canggih berteknologi tinggi Beberapa fitur tersebut tentunya ditujukan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara Pertama untuk keselamatan para penumpang dan pengemudinya Mobil ini pun mengandalkan SRS airbag pada sektor driver and front passenger Selain itu untuk memberikan kenyamanan dalam berkendara Maka Sifrolet Spark pun juga akan dilengkapi dengan beberapa fitur canggih Yang terlain adalah audio sistem MyLink Multimedia System Yang terintegrasi pada layar touchscreen 7 inci Sementara itu untuk tenaga yang dihasilkan juga terbilang gahar loh Dimana mesin yang disematkan pada Sifrolet Spark Bisa menghasilkan power sampai 98 PS Per putaran 6200 RPM dan maksimum torsi Hingga 124 Nm pada putaran ke 4400 RPM Jika melihat hasil tenaga tersebut tampaknya semburan tenaga dari mesin tersebut cukup gahar dan juga handal Honda Brio Ingin terlihat kece dengan mobil bekas Magenters Honda Brio turunan tahun 2018 patut dilirik Pabrikan berlambang Guruf H tersebut mengusung konsep fabulous design Yang mengedepankan gaya stylish dan trendy dengan kombinasi desain sporty Hal itu bisa dilihat dari headlamp pada Honda Brio 2018 Yang mengusung teknologi LED with guide Dengan bentuk menyipit dan terkesan sporty serta futuristic Selain itu Honda pun juga melengkapi sitikar ini dengan fog lamp canggih loh Yang siap menembus kabut tebal saat berkendara di malam hari Bahkan pada bagian belakangnya juga memiliki konsep penawan yang tak kalah menarik Dimana kali ini Honda akan mengusung konsep tailgate spoiler With LED high mount stop lamp Dengan rear bumper with diffuser yang juga sangat modern Selain itu pun tak ketinggalan juga nih pada pembaruan dari sektor desain Dan spesifikasi Honda Brio model 2018 ini Yang juga sudah dilengkapi dengan bodi spoiler with LED high mount stop lamp Yang semakin memperlihatkan kesan trendy dan stylish khas tika rumah sakini Keren kan padahal mobil bekas tapi kualitasnya masih bisa diadu loh Rajin-rajin lah cari di marketplace online sampai cocok Kira-kira mobil mana nih yang paling cocok untuk kalian? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun? Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!